Salah satu tokoh perempuan Arfak yang juga merupakan tokoh pemekaran Kabupaten Manokori Selatan, Dorkas Inden berharap Pemkap Mansel bisa membangun Tugu Prasasti Sejarah yang terukir nama-nama tokoh pemekaran, sehingga dapat dikenang oleh anak cucu hingga di masa yang akan datang. Harapan tersebut diutarakan salah satu tokoh perempuan Arfak di Manokori Selatan, yang juga tokoh pembakaran Kabupaten Manokori Selatan, Dorkas Inden usai menghadiri upacara peringatan hut Manokori Selatan ke-8. Sebelum menceritakan dirinya berharap, pemerintah Kabupaten Manokori Selatan bisa membangun Tugu Prasasti Tokoh Pemekaran yang didalannya terpatri nama-nama tokoh pemekaran Kabupaten Manokori Selatan. Dengan demikian, masyarakat maupun anak cucu dapat mengetahui dan mengenang jasa-jasa para pejuang pemekaran Kabupaten Manokori Selatan. Sekalian ini, SKI, KTK, apa, Kabupaten ini jalan sampai sudah ke-8 tahun. Harus meminta bupati harus, arulan tahun begini harus dibuat Tugu, susun nama-nama-nama yang tim, yang urus pemekaran semua harus nama, ada sebanduk, arulan tahun begini harus beri di Bajan, baca, supaya kita taruh di Mada Jawa, Mada Jawa, tim doran, supaya kita lagi puas dengan itu. Nanti kita di data, orang-orang datang, dia bilang doran, saya, saya. Begitu jadi, mami minta harus, arulan tahun ke sembilan, harus ada Tugu, Tugu Tokoh, susun. Melihat perkembangan selama 8 tahun Kabupaten Manokori Selatan, menurutnya pembangunan secara umum telah berjalan cepat, namun ia berharap adanya perhatian terhadap tokoh-tokoh pemekaran. Dorukas mencontohkan salah satunya ziarah kemakam tokoh-tokoh pemekaran harus dilakukan sebelum peringatan hari jadi Manokori Selatan, sehingga keluarga juga merasa dihargai. Memang anak-anak honoror semua sudah dijamin, sudah jalan, bangunan sudah ada. Tapi belum sentuh, yang keluarga belum, macam kita, belum ada bangunan masuk, kita pun ke rumah. Berhati-hati-hati, toko-toko. Tokoh-toko, berhati-hati-hati. Hanya umum, umum sudah masuk semua. Jalan, pengasbalan, anak-anak honoror sudah ada yang sudah jadi pegawai kemarin. Nanti kami berterima kasih, kita sudah puas. Dari Manokori Selatan, Nidia Profita mengabarkan.